Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan Ombos dalam acara Ombos TV. Pada kesempatan spesial hari ini, Om akan mengajak kalian melihat salah satu mobil idaman Ombos masa remaja. Salah satu mobil yang Om menunggu cukup lama untuk dapat memilikinya, tepatnya 20 tahun lamanya. Hari ini Om akan mengajak kalian kembali ke masa lalu untuk melihat sebuah Toyota Celica generasi ketujuh dengan kode stasis T230. Celica ini adalah Celica terakhir yang pernah diproduksi oleh Toyota karena sampai dengan sekarang Celica itu masih diskontinue dan belum pernah digantikan oleh model terbarunya. Nah sekarang tanpa panjang lebar lagi, Om akan mengajak kalian untuk melihat lebih detail mobil idaman masa remaja Ombos ini. Tapi tunggu dulu, kalau boleh sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian follow dulu Instagram Ombos at Ascenti supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Ombos. Nah inilah mobil yang Ombos maksud sebuah Toyota Celica generasi ketujuh atau kita kenal dengan kode stasis T230 atau merupakan Celica generasi terakhir karena sejak 2006 mobil ini sudah tidak diproduksi lagi oleh Toyota. Nah kita kelilingin dulu supaya kalian bisa lihat secara detail mobil Ombos ini. Warnanya silver, kenapa Ombos pilih silver? Karena di tahun 2000 ini adalah warna milenium dan sekaligus menjadi warna hero color atau warna icon color pada saat Celica diluncurkan. Jadi kalau lihat di brosurnya, di video-video dia punya iklan semua, warnanya pasti silver ini. Dan menurut Ombos ini cukup cocok sekali untuk merepresentasikan kemileniumannya. Nah sekarang mari kita lihat detail satu per satu. Kita lihat dari kap mesin ini, kap mesinnya keren banget. Ada air scoopnya di tengah, udah kayak mobil balap. Dia punya kap mesinnya, ada aksen-aksennya, tengah ini ada, kalian bisa lihat ada satu aksen ke bawah yang menimbulkan kesan aerodinamis, jadi nggak pelontos gitu. Dari air scoop ke bawah gini ada dia punya punuknya, set. Kayaknya kayak mau nyerang aja kan mobilnya kelihatannya kan mantap banget. Terus dia punya lampu, sambungan dengan dia punya kap mesin juga ada aksennya nih, yang ini. Nyambung terus sampai ke bumper tuh, aksennya. Jadi lekukan-lekukannya cukup banyak di mobil ini. Kita lihat, dia punya lampu, ini teknologinya masih sangat sederhana. Dalam artian belum ada teknologi HID ataupun LED di dalamnya. Cuman kalau kalian lihat di sebelah lampu kecil, ini om ada ganti. Dia punya bohlam jadi LED, plus ini lampu deketnya yang di dalam proyektor ini om juga sudah ganti LED. Dan itu sangat membantu jadi lebih up to date mobilnya dan lebih terang pencahayaan di saat malam hari. Yang lain-lainnya lampu jauh, sen, masing om biarin pakai halogen. Lampunya sendiri bentuk kayak gini. Keren dan ikonik. Selika banget. Bumpernya juga cukup aerodinamis, seperti bisa kalian lihat. Ini nggak ada fog lamp karena ini trim levelnya SX. Di Australia ini tipe yang basic, jadi bukan tipe yang paling tinggi. Kalau yang paling tingginya ada fog lampnya. Jadi ini memang standarnya nggak ada fog lampnya. Bumpernya juga keren ya, aerodinamis. Bisa kalian lihat, tongkrongannya ciamik. Di sini ada, dia punya logo Toyota dengan grill kecil. Yang malu-malu kucing gitu ya. Kecil banget grillnya. Tapi oke lah, fokusnya jadi kayak aeroskopnya. Nggak ngeliatin grillnya. Terus kita ke samping. Kesini kita lihat kacanya nih, kacanya landai. Karena silhouet mobilnya ini kan seperti coupe gitu ya, coupe. Seperti coupe. Tapi sebenarnya nih, mungkin masuknya hatchback atau coupe agak bingung. Karena bagasinya ntar om kasih unjuk bentuknya kayak hatchback. Tapi yang penting kita nikmatin aja karena mobilnya keren. Mau dia coupe kayak hatchback kayak. Yang penting selika. Nah, atapnya dulu nih. Atap ada antenanya yang kayak mobilnya remote ini. Masih om biarin panjang gitu. Kayak mobil remote punya antena RC. Di sini juga nggak ada sunroof. Karena ini tipenya yang SX. Yang basic. Jadi nggak pakai sunroof. Terus kita ke samping. Spionnya biasa aja. Nggak ada sen-senannya. Karena sennya masing di fender. Ternyata spionnya kayak gini. Nggak begitu gede. Tapi cukup fungsional untuk melakukan fungsinya. Di sini fendernya kalau kita lihat cukup gembung. Sen-sennya ada di situ. Bawah sini. Seperti itu ada aksennya. Yang kayak garis gitu. Wasteline gitu ya. Yang menarik di sini dia naik ke atas. Tuh set. Jadi ada kesan aerodinamis. Meskipun saat mobilnya berhenti. Terus peletnya ini. Seperti ini. Ini. Palang lima. Berwarna silver. Remnya tentunya sudah cakram ya. Terus dia menggunakan profil ban. Seperti bisa kalian lihat. Ring 16 tuh. Ukuran velgnya dan bannya. Profilnya ring 16. Terus kita lihat. Dia punya side scutnya. Memang warnanya sedikit berbeda. Seperti abu-abu gitu ya. Memberikan kesan tidak monoton. Yang menarik di sini nih. Selika ini om sangat suka. Ada satu tarikan waistline. Yang sampai ke belakang tuh. Yang sangat ikonik. Yang ini nih. Tuh ya. Tuh. Terus sampai kemarin nih. Dia berakhirnya di sini. Tuh sampai ke lampu belakang. Itu memberikan kesan muscular banget. Jadi mobil ini kelihatannya sporty banget. Silhouette kacanya juga keren. Gak. Gitu kan. Keren banget. Balak banget. Handle pintu kayak gini. Biasa aja. Kita lihat velg dan ban belakang seperti ini. Juga sudah disc brake. Seperti bisa kalian lihat. Terus kita naik lagi ke belakang. Kita lihat dari sisi sini. Set. Tuh. Tongkrongannya yaut banget tuh. Semok buntutnya ya. Bemper belakang kayak gini. Malaputnya ada di situ. Di sebelah kanan. Bemper belakangnya. Tidak neko-neko. Gendut aja gitu. Tapi tidak sampai banyak-banyak aksen-aksen apapun. Terus kita lihat lampu belakangnya. Teknologinya sederhana. Masih semuanya bohlam-bohlam biasa. Tidak. Keren. Iconic juga bentuk itu. Di sini ada tulisan Toyota. Yang penting yang ini ada tulisan nya. Yang penting yang ini ada tulisan nya. Selika. Itu. Yang penting sama ini SX. Stream levelnya. Untuk di Australia. Ini SX. Yang basic. Selika SX. Plat nomor sendiri di sini. Terus om suka. Melihatin lampunya nih. Kalau lagi begini tuh. Iconic nih. Kayak gini ya. Lampu sama wing in one frame. Keren. Wing nya juga keren nih. Wing nya gak tau gede. Tapi cukup proporsional. Kalau Selika ya. Kalau gak pake wing ya. Kayaknya botak gitu. Om suka lihat kadang-kadang di luar negeri. Kayaknya ada yang gak pake wing. Tapi sih kayaknya kalau punya Selika. Mesti di wingin. Maksudnya mesti pake wing. Karena kalau gak pake wing. Kurang bagus. Kalau kayak gini kan pake wing keren. Terus kita lihat lagi bagian sini. Kaca belakang. Ini ada. Defogger-defogger nya. Di sini juga ada strip-strip hitamnya. Ini untuk menghalau kanan. Supaya penumpang belakang. Kalau duduk di belakang gak terlalu silo. Kadang-kadang kacanya kan gede banget gitu. Kadang-kadang mungkin duduk di dalam. Yang bagian sini kalau gak ada hitam-hitamnya silo. Makanya dikasih. Kayak strip-strip hitam gitu. Terus itu ada third brake lamp. Lampu rem. Ada wipernya. Ciri khas mobil-mobil JDM. Keren. Terus kita kemari ngintip. Set. Silewetnya. Nah ini untuk pengisian BBM di sini. Kita kagumi dulu. Eksteriornya. Sebelum kita masuk ke dalam nanti. Untuk melihat dengan detail bagian interiornya. Untuk masuk ke dalam. Kita pencet remote-nya. Kuncinya kayak gini nih. Udah ada remote-nya. Tinggal pencet unlock. Nah disitu. Kita tinggal buka deh pintunya. Nah. Kita lihat dulu dot rimnya. Kacanya udah frameless. Jadi. Sudah kupul banget nih kacanya frameless. Disini material-materialnya. Lumayan berkualitas. Tapi gak sampai mewah banget memang ya. Karena memang ini bukan mobil yang terlalu mahal. Pada zamannya dulu. Ini mobil yang dimaksudkan Toyota. Untuk menjadi sebuah mobil yang sport car. Tapi terjangkau. Makanya tercermin dari beberapa penggunaan kualitasnya. Bukan yang kayak mobil premium banget gitu. Tapi bukan berarti jelek ya. Cuman memang bukan mobil premium banget lah. Kalian ngerti yang maksud. Disini perpaduan warnanya juga bagus. Disini ada kayak abu-abu gitu ya. Abu-abu. Ini biru. Ini hitam kulit-kulitnya. Ini kayak kain gitu ya. Fabric. Disini ada kantong-kantong bisa buat taruh beberapa barang yang tidak terlalu besar. Ada speaker. Twitter. Disini ada untuk mengatur dia punya sepion. Ini adalah pintu. Layout. Cockpit seperti ini. Seperti. Pesawat tempur. Joknya ya om deman. Joknya keren. Joknya ada semi bucket seat. Dan dia punya finishingnya two tone. Ada yang hitam. Ada yang biru. Jadi hitam-biru, hitam-biru, hitam-biru gitu. Dan sangat enak posisi mengemudinya. Ergonomis. Dan keren. Nah kalau dia punya setelan sendiri masih manual. Jadi gak ada yang elektrik-elektrikan. Juga mobil ini belum ada sunroof yang tadi om udah bilang. Jadi sangat sparta dan basic. Bagusnya adalah jadi gak bakal ada terlalu banyak electrical yang bisa rusak untuk di mobil ini. Karena dia sederhana. Itu dia punya pedal-pedalnya gitu. Disini ada. Nah ini bakal membuka pintu tanky BBM. Disini ada seal plate yang keren. Lait tulisannya silika. Uh. Mulus banget tuh. Mantep. Kemari. Disini ada biasa. Untuk angin-angin ban. Panduan pengisian angin ban. Seatbelnya disini. Terus di belakang ini kita bisa duduk. Jadi di belakang ini ada tempat untuk. Bisa ngintip. Kalian bisa ngintip tuh ya. Untuk duduk. Jadi ini untuk masuk ke dalam. Tinggal kita tadi tuasnya kita tarik yang ini. Dia maju ke sini. Tinggal dorong dikit gitu ya. Kalau mau didorong. Nah ini. Wah yang om udah liat ya. Hari ini om gak masuk ke dalam. Karena ini kurang menarik. Jadi om bahas yang menarik-menarik aja. Tapi intinya kalau mau duduk di belakang nih. Orang yang tidak terlalu tinggi. Dewasa yang tidak terlalu tinggi. Gak ada masalah. Cuman kalau terlalu tinggi. Mungkin agak sempit. Nah itu kurang lebih posisi. Udah om hampir sama kan. Dengan posisi mengemudi om. Jadi kira-kira leg roomnya tersisa. Segitu deh. Agak-agak tipis-tipis dikit ya. Terus ini ada cerukannya gitu. Jadi ini 2 plus 2. Di tengah sih kagak enak. Di duduk ada cembung gitu. Belum lagi ini ada. Dia punya amres depan kan. Jadi ini kalau mau dipakai untuk orang dewasa duduk di belakang. Berdua masih bisa. Tetapi akan terjadi kendalanya. Dia punya headroom kalau orangnya terlalu tinggi. Dan juga memang leg roomnya sendiri gak begitu gede. Seperti bisa kalian lihat ada di sini. Tapi kalau mau dibilang bisa ya bisa. Terus dia punya seatbelt-seatbelt juga lengkap gitu ya. Terus di sini juga ada cup holder nih. Sama speaker. Jadi tetap cukup dimanjakan. Untuk orang yang duduk di belakang. Tapi sih paling enak ya tentunya di kursi yang paling depan ini. Kursi pengemudi. Sedap. Yuk kita lanjutin sekarang dengan melihat bagian-bagian yang lain. Untuk nyalain mobilnya kita tinggal injek rem. Kuncinya kita colok ke sini. Lalu kita tunggu sebentar dan kita nyalakan. Mobil akan segera menyala. Dengan raungan khas dari mesin selika yang legendaris ini. Sekarang kita lihat satu persatu detailnya ya. Mulai dari sini. Ini kisi-kisi ACnya semuanya bentuknya lucu nih. Tuh kayak turbin pesawat terbang. Ada empat. Bisa dibuka tutup juga. Om dari dulu seneng lihat. Dia punya kisi-kisi AC unik. Terus di sini. Ini ada bakal untuk mengatur kecerahan atau keterangan dari. Iluminasi instrumen kluster. Di sini seperti bisa kalian lihat ada indikator untuk alarm. Nama bakal ngunci-ngunci gendela. Terus di sini. Kita lihat ada tuas. Untuk lampu dan sen. Di sini ada untuk wiper-wiperan. Semua-semuanya. Di sini ada cruise control. Di sini kalian lihat sendiri dia punya instrumen klusternya. Ini sangat keren. RPM-nya gede banget. Sampai 7900 RPM redline-nya. Di tengahnya ada speedometer. Dengan indikator persnelling atau transmisi. Di sini ada monitor layar. Untuk menunjukkan dia punya posisi gigi pada saat full automatic. BBM serta odometer serta temperatur. Keren. Steer-nya khas Toyota pada eranya. Tapi yang menarik di sini adalah. Dia mempunyai tombol ini. Nah mobil om ini kan dia punya transmisi otomatik dengan manual mode. Jadi kalau pada saat di manual mode ini bakal nurunin gigi. Dan untuk naikin gigi ada di balik sini nih. Ini balik sini nih. Turunin dari sini. Jadi di kanan ada. Di kiri ada. Logo Toyota airbag tentunya udah ada. Keren. Terus kita lihat di bagian sini. Ada ini untuk hazard. Ada jamnya di tengah. Wajar. Masih kedap-kedip model gitu. Period correct. Nah seburunya sendiri sampai ke sana. Airbag juga ada. Kayak pesawat terbang gitu ya. Di situ ada laci. Yang menarik di sini ada laci kecil. Bisa dibuka. Bisa dibuka-buka. Bakal naro-naro barang-barang rahasia. Di bawahnya ada head unitnya. Masih bawaan mobilnya. Ini period correct juga. Jadi sudah ada CD-nya. Tapi belum adalah bluetooth-bluhtutan gitu ya. Ini AC-nya seperti ini. Masih manual. Puter-puterannya. Ini laci lagi. Kecil bisa puter-puter koin. Itu. Ini transmisinya seperti ini. Agak tinggi banget gitu ya. Tapi sih. Dengan posisi duduk. Kita nyetir sih oke sih. Menurutnya tinggi banget. Tapi tetap oke. Di situ seperti biasa. Ada power outlet atau cigarette lighter. Nah kalau kalian lihat sini. Lucu nih. Bentuknya masih. P R N D 2 L. Nah yang menarik ada ini. Ini bisa di manual mode. Jadi. Kalau mau di manual mode kan. Pada saat D D geser ke kanan. Jadi mobilnya bisa dipakai dalam mode manual juga. Selain full automatic handbrake sendiri. Masih model gini. Ini ada untuk. Dia punya penguncian central lock. Sama. Ini untuk kaca-kaca. Power window. Di sini ada cup holder. Di sini ada. Amrace. Yang juga di baliknya ada laci. Kalau kita lihat bagian jok depan. Keren. Two tone. Hitam dan biru. Semi bucket seat. Terus kita lihat sininya kayak gini. Dautrim-dautrimnya. Pokoknya. Enak banget ya. Drogus Elika ini. Full mantep. Ini dia punya sepion. Ini ada lampu-lampuan biasa. Tidak ada yang terlalu menarik. Begitu aja. Ini sun visor. Lucu tuh ada ininya. Ada vanity mirrornya. Tapi gak ada lampunya. Mungkin suruh pakai lampu sendiri. Ini ada kayak velcro-nya. Bahannya juga lucu nih. Ada sticker-stickernya semua lengkap. Lapang sih ini. View-nya dari kabin tuh. Dari cockpit. Enak banget. Kayak kita nyetir. Pesawat terbang gitu ya. Sedap. Yuk. Kita terusin. Sekarang lihat bagian-bagian lainnya. Bakal buka bagasi. Kita tinggal unlock. Lalu kita. Tarik tuasnya dari sini. Bagasinya akan segera terbuka. Seperti itu. Ini kayak liftback jaman dulu gitu ya. Corolla-corolla liftback. Jadi pada saat dibuka dia kayak gini nih tuh. Liftback. Kupe liftback. Nah. Di sini ada shock breakernya. Jadi dia menahan. Shock breakernya. Kiri-kanan. Terus di sini ada deck-nya. Yang bisa untuk. Menyembunyikan apa yang kita taruh di sini. Untuk privasi. Terus ini juga bisa dicopot. Karena ada cantelannya di sana. Dan di sini. Kalau diperlukan bisa dicopot. Nah. Kayak gitu deck-nya. Tapi om biasa biarin aja di situ. Karena. Jadi bisa. Melindungi apa yang kita taruh di sini. Ini gak kelihatan. Pasti tutup ada dia. Bagasinya cukup gede. Untuk sebuah mobil support. Cukup gede. Jadi. Cukup fungsional. Itu ada lampunya. Kalau gelap bisa ada penerangan-penerangannya. Ini ada cantelan-cantelannya. Cantelan-cantelannya. Blue-dur-blue-durnya semua cukup baik. Di bawah sini ada ban serep. Lengkap dengan dia punya. Kunci-kunci roda. Nah. Seperti ini. Loading-unloadingnya. Dari bawah tidak terlalu susah. Karena mobilnya gak terlalu tinggi. Bukan bagasi pun besar. Jadi untuk masuk-masukin barang yang cukup besar. Tidak merepotkan. Nice. Sekarang kita ngintip bagian terpenting dari mobil ini. Yaitu. Mesinnya. Nah sekarang kita mau lihat bagian paling penting dari mobil ini. Yaitu mesinnya. Untuk buka kap mesin. Kayak biasa ada tuasnya dari bawah setir. Tinggal kita tarik aja. Kap mesinnya sendiri. Meskipun sudah cukup rapi. Tetapi sayangnya. Seperti halnya mobil-mobil Jepang pada tahun tersebut. Dan segmentasinya. Dia masing belum pakai shock breaker. Jadi mesti diganjel pakai tiang. Jadi mesti dua tangan. Intinya ngebuka kap mesin mobil ini. Tapi semuanya akan termaafkan. Begitu kita melihat mesinnya. Nah. Ini mesin merupakan salah satu mesin paling legendaris dari Toyota. Ini kode mesinnya 2ZZGE. Berkapasitas 1800 cc. Empat silinder. DOHC. Dengan VVTLI. Jadi ada L-nya. Mesin ini dikembangkan bersama dengan Yamaha. Sehingga bisa mengeluarkan output. 189 horsepower. Dengan torsi 180 Nm. Jadi untuk mesin sekecil ini. Luar biasa outputnya. Termasuk salah satu mesin terbaik pada zamannya. Dia diposisikan melintang seperti ini. Karena dia berpenggerak roda depan. Dan dikawinkan dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Untuk Selika Ombos ini. Kita lihat bagian sini-sini cukup rapi. Sudah tertutup-tutup dengan kompartemen-kompartemen yang oke. Jadi gak terlalu kopong. Pasti sekarang kalian semua udah gak sabar kan. Mau geber-geber bareng Ombos mobil Selika Ombos ini. Yuk. Sekarang Ombos akan ajak kalian berkeliling untuk menggunakan Toyota Selika ini. Nah sekarang mari kita jalan-jalan naik Selika Ombos ini. Kita bahas satu persatu. Mulai dari mesinnya. Mobil ini sendiri spesial sekali mesinnya. Sebenarnya begini. Dia keluar dalam dua varian. Ada varian yang menggunakan mesin yang biasa. Ada varian yang menggunakan mesin yang spesial. Bedanya dimana? Ntar om jelasin. Yang biasa itu menggunakan mesin bukan VVT-Li. Alias cuman VVT-I. Yang itu mesinnya biasa aja. Gak ada yang menarik. Yang menarik adalah mesin yang tersemat di mobil Ombos ini. Kode mesinnya adalah 2ZZGE. Menggunakan mesin berkapasitas 1800 cc. DOHC 4 silinder. Dengan teknologi VVT-Li. Jadi variable valve timing with lift. Jadi ada liftnya. Jadi dia bisa mengatur katupnya itu. Seberapa lama dan seberapa besar membukanya. Untuk dua-dua katup. Jadi untuk yang intake dan untuk yang pembuangan. Untuk katup masuk dan katup buang. Gitu ya. Singkat kata mesin ini dikodevelop sama Yamaha. Bahkan saking spesialnya. Mesin ini juga dipakai oleh Lotus. Beberapa tipe Lotus, Elise dan Exige. Menggunakan variasi dari mesin ini. Saking hebatnya mesin ini. Nah. Untuk di mobil Ombos ini. Mesinnya mengeluarkan tenaga. 189 HP. Dengan torsi 180 Nm. Dipadukan dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Dengan manual mode. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Tercapai dalam waktu 7 detikan. Jadi. Lumayan lah ya. Tidak malu-maluin lah. Bentuk. Amp performa. Agak kesepadan. Gitu. Nah. Karakter mesinnya sendiri high rave. Jadi di RPM-RPM bawah. Tidak sampai sebegitu gila. Tapi di atas 6000 RPM. Dia kayak Honda punya VTEC. Jadi katupnya berute buka. Sampai ngong-ngong gitu ya. Jadi. Redline mesin ini sampai 7900 RPM. Bayangkan. 7900. Itu sih luar biasa bener-bener. Sebuah pencapaian yang katakanlah spektakuler. Untuk sebuah mesin. Empat silinder. Produksi massal. Gitu ya. Power delivery-nya juga linear. Karena memang ini mobil NA. Jadi gak ada yang katakanlah power delivery-nya meledak-edak itu gak ada. Ini agak kosong. Coba kita gas sedikit ya. Kita manual mode-in. Ini manual mode dari gigi. Satu kita betot ya. Bungis kan. Jadi dia punya transmisi. Pada saat di manual mode tuh nahan. Jadi bener-bener manual mode beneran. Ada beberapa manual mode tertentu di mobil tertentu. Kalau kita gaspol. Dia juga naik sendiri giginya. Kalau ini gak. Ini kalau di manual mode. Bener-bener manual mode. Kayak tadi. Om tarik dari satu. Pakai manual mode. Itu bener-bener di satu dia. Jadi bener-bener manual mode asli. Jadi bunyi mesin. Output. Dan karakteristik mesin ini. Sangat legendaris. Membuat. Salah satu yang membuat orang ingat. Tentang selika generasi ke-7 ini. Selain tentunya bentuknya yang ikonik. Yang akan nanti kita bahas. Adalah mesinnya yang sangat amat legendaris. Terutama yang 2ZZGE. Itu mesin legendaris. Dia punya. Pengereman sendiri. Juga mumpuni. Respon brake nya. Oke. Respon pedal nya. Feel pedal nya. Akurat. Pas. Gak berlebihan. Lebai. Ditoil dikit. Langsung bek. Juga gak sampai kedodoran. Juga remnya kemampuannya baik. Kenapa? Karena mobil ini ringan. Mobil ini bobotnya hanya 1 ton lebih sedikit. Jadi sama sekali tidak berat. Sehingga pada saat dia ngebut. Mengerem. Remnya itu dapat memberhentikan mobil dengan baik. Handling. Nah handlingnya sendiri sangat akurat dan lincah. Karena kembali lagi mobilnya tidak berat. Jadi bobot mobil itu sangat amat pengaruh ke dalam handling performa dan pengereman. Mobil ini karena enteng. Beloknya luar biasa. Akurat. Meskipun ditarikan depan. Gerak roda depan. Gejala understeer tidak terlalu sampai terasa banget. Masih cukup lincah. Untuk dipakai bermanufur di kecepatan tinggi. Suspensi sendiri cukup nyaman. Perpaduan borderline antara empuk dan keras. Jadi tidak sampai keras banget. Tidak sampai juga empuk banget. Just right. Kekedapan kabin lumayan. Bukan yang terbaik di kelasnya kayaknya. Tapi dan again pada saat era-era tersebut. Kayaknya tidak ada mobil yang terlalu kedap di mobil-mobil era dia ya. Lumayan lah. Trot noise. Tidak terlalu sampai bising. Seperti biasa hal-hal mobil Jepang yang kelas-kelas dia. Itu dia punya bunyi ban. Bunyi ban yang agak sedikit terdengar. Lalu untuk dia punya visibilitas dan posisi mengemudi sangat ergonomis. Mobilnya juga tidak gede. Kecil mobilnya. Mobilnya imut gitu ya. Jadi mau nyalap-nyelip segala macam juga. Kita bisa nyalap-nyelip dengan baik. Jadi pede lah naik mobil ini. Selap-selip juga enak semuanya. Posisi tuas-tuas juga semua ideal. Posisi mengemudi, setir, segala macam juga tepat. Jadi kita mau tekuk gini juga. Belok ke-kencang, pede. Dan tidak sama sekali membuat takut mengendari mobil ini. Karena mobil yang membuat kita merasa nyaman dan pede. Itu yang bisa kita push sampai limitnya. Jadi kita bisa mengoptimalkan kemampuan daripada mobil itu. Ada pekatannya it's better to drive a slow car fast than a fast car slow. Mobil ini kita tahu limitnya. Kencang banget, enggak. Jadi kalau kita mengeksploitasi dia punya tenaga. Kita enggak takut. Enggak kayak kita naik Ferrari yang V12. Dimana kita takut sama mobilnya. Kalau naik mobil ini kita enggak takut. Kita tahu lah limit-limitnya kemampuannya segitu-segitu. Kurang lebih. Jadi mobil ini fun to drive. Terus buat siapa mobil ini? Nah mobil ini dimasuk ke Indonesia. Dulu kan melalui importer umum. Karena ATPM waktu itu belum masukin. Jadi populasi enggak terlalu banyak. Jadi itu yang menyebabkan di Indonesia ini harganya naik terus. Karena beberapa hal. Yang pertama tentunya ya karena memang jumlahnya tidak banyak. Yang kedua ya karena Selica ini adalah Selica terakhir. Yang diproduksi Toyota sampai saat video ini dibuat. Jadi generasi ke-7 setelah itu Toyota enggak bikin lagi Selica. Dan belum ada penggantinya dalam artian generasi ke-8. Sampai sekarang enggak ada. Jadi ini masih kayak Selica terbaru. Jadi kalau ditanya temen lo naik mobil lah. Selica terbaru bro. Ya karena memang terbaru sih. Meskipun udah lama gitu ya. Nah bentuknya. Bentuknya sendiri di jalan sangat unik. Bentuknya ini ikonik. Bentuknya kayak gundam-gundaman gitu. Istilahnya kayak anime. Jadi bentuknya sih. Ini termasuk salah satu mobil yang dari konsep karnya. Sebelum diluncurkan kalau enggak salah di tahun 1999. Ada dipajang konsep karnya di suatu ekshibisi. Nah realita ini biasa konsep karnya dengan production karnya kan beda jauh yang ini enggak. Dulu dari konsep karnya sampai ke mobil jadinya Selica mirip. Jadi itu om demen. Mirip konsep karnya. Terus untuk siapa mobil ini? Mobil ini untuk orang-orang yang kolektor memang. Kolektor JDM, kolektor mobil, investor-investor yang katakanlah ingin menyimpan mobil yang harga bisa naik cocok. Terus juga dia punya reliability sangat baik. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah Toyota yang Toyota itu terkenal dengan kereliabilitiannya. Jadi jangan dikhawatirin. Spare part juga cukup banyak dalam artian. Mungkin kalau pun enggak ada, cukup banyak itu masih begini. Di dunia masih banyak. Cuman mungkin kalau di Indonesia populasi terbatas, sulitnya kita mesti inden dari luar negeri. Tapi jika waktu dan biaya tidak jadi masalah, tidak akan jadi masalah. Kita bisa inden dari luar negeri. Dan spare partnya masih banyak berlimpah di luar negeri. Itu kita betul lagi ya. Pilih. Mantap. Mengisah abis tarikannya. Linearity dari mesin NA itu loh yang kita enggak pernah dapet nih. Mesin-mesin turbo om. Sangat-sangat demen NA. Karena benar-benar power delivery-nya linear. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Luar biasa selika. Top. Tadi sampai mana ngomong. Gara-gara geber lupa deh. Oh iya. Reliability. Toyota reliability sangat baik. Terus yang om juga suka adalah mobil ini dia punya pajaknya enggak begitu mahal. Jadi per tahun cuma 4 jutaan. Turning radius juga enak banget loh karena mobilnya kecil. Jadi mau dipakai harian enak, reliability. Spare part di luar negeri masih banyak. Pajaknya juga enggak terlalu mahal. Dan juga dia punya konsumsi BBM untuk sebuah mobil performa tinggi. Tidak terlalu boros. Oke. Om Rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon di like kalau kalian suka. Mohon di share ke teman-teman kalau kalian merasa teman-teman kalian bisa suka juga dengan video Om Boss. Dan jangan lupa di subscribe. Kalau kalian belum subscribe channel Om Boss TV. Dan sekalian aktifkan tombol loncengnya. Like, comment, dan subscribe serta share dari kalian yang selalu menyemangati Om Boss untuk membuat video-video baru. Oke. Om Boss pamit dulu. Stay happy, stay healthy, and stay wealthy my friends. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax